Mapaci atau memberi daun pacar di telapak tangan memplei wanita ini merupakan tradisi yang dilakukan di malam pernikahan. Tradisi yang berasal dari tanah Sulawesi ini ternyata masih dipertahankan meski mereka kini berada di perantauan. Seperti dilakukan oleh salah satu keluarga keturunan Bugis yang tinggal di desa Putak, Loaduri Ilir, Loajanan, Kutai Kartanegara. Makna Mapaci yakni penyucian jiwa bagi calon mempelai dan tidak semua orang bisa melakukannya. Mereka harus dipilih oleh keluarga mempelai atau tetua adat. Ada beragam jenis benda yang disiapkan saat ritual Mapaci dilangsungkan. Benda-benda itu mulai tujuh lapis kain sarung, daun pisang, daun nangka, kelapa, gula merah, lilin, dan pohon pacar. Tujuh lapis sarung maknanya yakni ketuguhan jiwa, sedangkan lilin bermakna penerang jiwa. Kelapa berarti kesejahteraan, gula merah menyimbolkan manisnya kehidupan, daun pisang bermakna kesejahteraan, sedang daun nangka adalah harapan. Amin bukan untuk meninggalkanmu. Dimana malam hari ini merupakan tradisi setiap suku Bugis dalam pernikahan di Amin satu acara. Malam Apaci namanya. Yang dimana kita hadirkan seluruh keluarga untuk dapat mengikuti tradisi dari rumah suku Bugis kami. Dimana tradisi Malam Apaci pada malam hari ini adalah pemberian paci. Paci itu berarti daun pacar. Atau dari bahasa Bugis juga paci itu bisa berarti sebuah kesucian, kesucian jiwa. Yang dimana nantinya harapan dari malam Apaci ini adalah untuk pembersihan hati sang gadis ataupun sang mempelai wanita kami sebelum besok dinikahkan. Keluarga mempelai menyatakan tradisi ini sudah mereka pertahankan secara turun-menurun. Bahkan tradisi ini tidak luntur meski mereka kini menetap di tanah perantauan. Pada malam minta kami, semuanya berdua simpul. Alhamdulillah saya sebagai orang Bugis, saya kembangkan adat saya dari selatan, supaya naik-nya saya nanti bisa mencontoh ke depannya. Itulah niat kami, bukan membanggakan, bukan kami semata-mata untuk melestirkan adat kami. Ya begitu, sebetulnya kebetulan kita ada keturunan sedikit dari selatan. Itulah kami kembangkan di kampungnya, orang mencari makan, bukan kita mempamer-pamer masalah, tidak. Semua sekali tidak, hanya betul-betul tradisi. Bila orang itu, ya untuk adat, betul-betul mengembangkan adat kami sebagai putra Sulawesi. Sebelum ritual Mapaci, proses pernikahan ini diawali berbagai ritual adat. Mulai memberi tanda khusus di pintu masuk lokasi pernikahan, pembacaan barzanji atau puji-pujian pada sang maha kuasa, dan beberapa ritual lainnya. Mereka terus memegang teguh adat istiadat dengan maksud agar budaya dan tradisi leluhur tetap lestari, meski mereka saat ini menetap di tanah rantau. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Terima kasih telah menonton!